Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang animasi frame by frame disini kita memakai Toon Boom 8.1 kita buka Toon Boom animasi frame by frame ialah animasi yang menggambar satu persatu gambar pada setiap frame ini dapat dilihat pengertiannya frame frame adalah yang kecil ini frame 1 frame 2 atau kalau di Toon Boom sebutannya Cell 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 frame dan Cell sama saja ya kita mulai saja buat animasi saya menggunakan rectangle untuk membuat kotak disini saya akan membuat animasi agar-agar kayak agar-agar jatuh seperti ini frame 1 kita gambar seperti ini di frame 2 supaya kelihatan frame sebelumnya kita bisa pakai yang ini turn on on in skin ya ini frame sebelumnya next drawing nggak usah ini yang sebelumnya bisa jadi begini animasi frame by frame adalah animasi yang menggambar pada setiap frame nya ya sebenarnya seperti ini ya seperti ini kurang lebih kurang lebih kurang lebih selamat menikmati kita gambar pada setiap frame nya frame 10 selamat menikmati seperti ini kita coba untuk mengapply ya disini saya menggambar kurang lebih 10 11 12 14 frame membuat ya kayak akar-akar akar-akar jatuh kita apply ya seperti itu hasilnya kurang halus ini saya tambah lagi ya seperti ini ya seperti ini inilah yang dinamakan animasi frame by frame kita looping agar animasinya berputar terus ya seperti ini tahap kedua kita pewarnaan ya disini kita akan mewarnai dengan warna kuning coba color kuning ya semua dari frame 1 frame 2 jika ingin timeline ini langsung berubah disini atau kepilih frame selanjutnya kita tekan S pada keyboard contoh seperti ini akan mempercepat prosesnya kita tekan S nanti akan langsung menuju frame selanjutnya jadi kita langsung mewarnai ya selesai ya inilah sedikit atau animasi sederhana yang saya buat ya seperti akar-akar jatuh di tune boom jika kita menggunakan tadi kan kita membuatkan warna kuning ini jika kita ingin mengubah warna di dalamnya ini tanpa harus kita atau kita akan jika jika kita ubah satu yang frame lainnya juga akan pasti ikut berubah seperti ini saya ubah hijau yang disini tadi kan kuning sekarang saya ubah hijau semua pasti akan mengikuti warna hijau atau warna yang kita pilih dari satu tadi tentunya lagi ini kan warna merah yang kita kan pakai yang ini tadi ini saya ganti warna pink otomatis semua juga akan mengikuti disitulah kelebihan tumpu ya seperti ini inilah animasi frame by frame menggambar menggambar pada setiap frame nya ya anion nya kita matikan seperti ini hasilnya di sini saya akan mengajarkan tentang menge-export nya juga caranya caranya mudah cukup klik file kita export movie tetapi di komputer anda harus sudah terinstall quick time quick time movie ini ya quick time atau ya quick time nanti kita pilih dimana tempat kita menaruhnya ya kalau saya sudah saya ganti di data tadi file tegu terus tun boom kita beri nama coba ya kita save kita klik oke ini ada pengaturan gak usah di hero kan yang penting disini sudah devalue nya begini biasanya yang ini harus mengubah mengubah quick time kita tekan oke loading kita lihat animasi kita tadi dd file tegu tun boom yang coba ini kan kita klik dua kali ya inilah animasi hasil kita tadi ya mudah kan ya itu saja tentang tata cara membuat animasi frame by frame lebih dan kurangnya saya maaf sekian sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya se